Kita offing di tujuh, balik-balik, oh Ramiro di sana, Ramiro Vergonzi kita lihat banyak sekali, masih Ramiro Vergonzi dan, dan, oh apa yang terjadi? Masih bisa diselamatkan tapi sudah dianggap masuk ke gawang, melewati garis gawang dan tentu saja goooool, go yang berimu, berikan semangatmu. Unggul cepat kali ini di menit ketiga, tuan rumah Persita Tangerang, 1-0. Nanti kita akan lihat bagaimana salah antisipasi tadi yang dilakukan dan tercatat Mesidoro yang mencetak gol. Mesidoro. Iya terlihat ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa harus fokus di lima menit awal babak pertama. Terlihat ada kesalahan, ada error passing yang terjadi di lini pertahanan dari Persisolo. Vergonzi, walaupun sebenarnya umpannya sangat baik, tapi Fahresa terlambat. Mesidoro. Dan Mesidoro ingin melakukan clear-an. Dan cuma dilakukan, kita lihat Rifki Dwi. Oh, umpannya terobosan yang sangat baik, killer pass, dan kembali kita lihat. Ramiro Vergonzi akan buang-buang, dan, 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 sikat. Oh, umpannya terjadi. Apa yang terjadi? Sayang sekali, Mirsad. Kamu tadi buang-buang peluang. Umpan killer pass yang sangat baik itu juang pada Ramiro Vergonzi. Dan langsung meluruskan upan kepada Mirsad. Maulani tidak komset. Kita lihat, kita lihat. Sayang sekali, Sopre. Iya. Kemudian, tapi Rifki Dwi justru yang menendang. Bunuh diri, pemirsa. Kita lihat apa yang terjadi. Mesidoro. Gol bunuh diri keduanya lagi. Yang sekaligus memberikan keunggulan. Lagi-lagi untuk tim tuan rumah. Sebuah sundulan yang masuk ke gawang. Jarang-jarang ini terjadi. Jarang-jarang ini kita lihat. Beruntun. Dua kali bunuh diri tadi. Mesidoro membuat Persita Tangerang kembali unggul. 2-1. Kita lihat bagaimana kinerja dari Amriza Umainilo. Melakukan crossing. Tapi bolanya mengenai badan dari Mesidoro. Mengenai dada badan tadi. Dan berbelo arah ke gawang dari Muhammad Riyandi. Yang sudah antisipasi bola. Mati langkah lagi, Mirsa. Betul. Dua kali on goal yang dilakukan oleh Mesidoro ya.